Sudara Majelis Ulama Indonesia memastikan sejumlah daerah yang masuk dalam kluster terkendali COVID-19 atau zona hijau dapat menggelar sholat id di masjid atau lapangan terbuka. Salah satu dikasih daerah masuk dalam kluster terkendali COVID-19 adalah angka kasus penyebaran yang landai. Sementara itu untuk daerah yang dinyatakan sebagai kluster tidak terkendali COVID-19 oleh pemerintah pusat wajib menjalankan sholat id di rumah masing-masing. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Najamudin Ramli menyebut hingga saat ini pemerintah daerah sedang berkoordinasi dengan pusat untuk menentukan status kedaerahannya terkait COVID-19. Kami tidak, Fatwa Majelis Ulama Indonesia membagi dua kluster terkendali dan tidak terkendali. Kalau di situ pemegang otoritasnya mengatakan terkendali, maka sholat idul fitri bisa digelar. Tapi kalau di kawasan itu tidak terkendali, maka tidak boleh. Itu sudah zona merah. Jadi diksi dalam Fatwa kami itu tidak ada merah, kuning, hijau. Yang ada adalah terkendali dan tidak terkendali. Siapa pemutus terkendali dan tidak terkendali adalah pemerintah yang ada di situ. Terima kasih.